Kedewasan Kedewasan itu merupakan hal yang penting dalam pelayanan. Bagaimana kita bisa melihat ketika orang tersebut dalam kondisi tidak dewasa, maka dalam pelayanan dia akan bermasalah. Mari kita lihat di Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayatnya ke 14. Di sini dikatakan begini. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi di sini ditegur bahwa orang tersebut sudah seharusnya menjadi pengajar. Tapi dia masih kondisinya memerlukan susu, bukan makanan keras. Ini yang ke-13. Sebab barang siapa memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Nah Alkitab sudah mengatakan, orang yang mahu kondisinya memerlukan susu, bukan makanan keras, dia itu tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Ya diharuskan orang tersebut bukan kondisi dia minum susu lagi. Tapi dia harus mengkonsumsi makanan keras. Ya kebenaran. Ya kalau ditegur, dia bisa terima. Nah di sini dikatakan yang berikutnya di ayat ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membenakan yang baik daripada yang jahat. Bapak dan Ibu berbahaya jika orang yang tidak dewasa, tetapi dia hidup dalam kondisi lingkungan pelayanan. Nah apa yang terjadi? Pertama begini, orang tersebut yang tidak dewasa itu, dia pastinya dia tidak bisa dikoreksi. Jadi ketika dia mendapatkan koreksi dari pemimpin, dari hamba Tuhan, dari pengembala, siapapun, bahkan firman yang keras yang ditabur pada dia, yang terjadi adalah orang tersebut akan kabur atau dia menghilang. Nah dia selalu menganggap dirinya itu benar, tetapi yang menegur dia itu salah, tanpa dia introspeksi diri. Nah pengetahuan firman Tuhan yang dangkal ini membuat dia dalam kondisi begini. Nah perlu saya garis bawahi bahwa setiap kita pasti akan dikoreksi. Nah makanya kita harus menjadi orang yang bisa dikoreksi oleh Tuhan. Yang kedua, begini. Ketika dia menerima sesuatu yang bersifat koreksi, teguran, dan sebagainya, orang ini yang tidak dewasa ini cepat dia akan sakit hati. Nah lalu aman kalau orang ini hanya mundur dari pelayanan, kemudian menghilang. Tetapi berbahaya yang sering saya lihat adalah orang ini pada akhirnya dipakai oleh iblis untuk menyerang pemimpin rohani tersebut. Dengan cara apa dia menyerang? Gosip. Dengan cara apa dia menyerang? Dia mengajak orang untuk menjelekkan hamba Tuhan tersebut. Nah, saya bilang tadinya dia adalah pelayan Tuhan. Karena tidak dewasa, iblis memakai dia menjadi orang yang menyerang hamba Tuhan tersebut. Hal yang ketiga begini. Orang yang tidak dewasa ini, umumnya dia tidak akan bisa bertumbuh lebih maju lagi. Atau bertumbuh lebih dewasa lagi. Lebih maju lagi dalam Tuhan. Boleh saja Anda mengenal dia, orang-orang mengenal dia sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Boleh saja dia dikenal, dia pernah pelayanan. Tetapi saya mau kasih tahu, orang ini tidak akan dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia masih bayi rohani. Namanya bayi yang tidak bisa dipakai. Yang dipakai itu orang dewasa. Bayi itu tidak bisa bekerja. Yang bisa bekerja itu orang dewasa. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah mendengar tentang hal ini, saya mau kasih tahu begini. Kalau kita yang belum dewasa, cepat atau lambat, Tuhan akan mengizinkan proses kedewasan itu terjadi dalam hidup kita. Nah, kemanapun Anda yang tadinya melayani di gereja A, karena tidak dewasa, Anda kabur, Anda lari, Anda masuk ke gereja B, saya mau bilang proses kedewasan itu akan berlanjut. Dan jangan Anda berpikir bahwa di gereja A begini, gereja B begini, semua pada intinya adalah Anda yang benar. Kalau ada 10 gereja Anda masuki, karena Anda yang tidak dewasa, lalu Anda keluar masuk semua gereja itu, semua gembala, semua pemimpin itu Anda salahkan. Lalu Anda berkata, Anda yang benar. Lalu saya mau berkata, kalau begitu dirikan saya di gereja sendiri, Anda yang jadi kebala saja. Tetapi, coba Anda berpikir, kalau Anda yang tidak dewasa, Anda menjadi pemimpin, Anda akan menghadapi banyak persoalan. Kenapa? Proses belum selesai. Jadi, saya mau kasih tahu, jangan mencoba mencari pembelaan dari manusia atas apa yang terjadi dalam hidupmu. Sekali lagi saya ulang, jangan mencoba mencari pembelaan dari manusia atas apa yang terjadi dalam hidupmu. Yang kedua, ketika Anda mengalami proses itu dari Tuhan, sebenarnya itu proses dari Tuhan, bukan dari manusia. manusia itu cuma medianya saja yang Tuhan pakai. Hal yang kedua adalah tunduk, bukan tanduk. Tunduk, jangan melawan. Sakit, terima saja. supaya Anda cepat dewasa. Kalau Anda menerima sesuatu yang keras dalam hidupmu, makanan keras, itu sebenarnya bagus buat pertumbuhan iman Anda. Susu, mungkin Anda gampang cuma tinggal minum saja. Tetapi, makanan keras sebenarnya bagus untuk pertumbuhan tubuh Anda. hal yang ketiga, gini, ingat, Tuhan tidak akan pakai lebih lagi khusus buat orang-orang yang belum dewasa. Tuhan tidak akan mau berurusan dengan orang-orang begini karena dia belum dewasa. Jadi, kalau Anda mau dipakai oleh Tuhan, Anda mau lebih lagi, persiapkan diri Anda, hati Anda untuk diproses jadi orang dewasa. Jadi, teruslah maju di dalam Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua. Apapun yang terjadi, jangan coba salahkan orang si A, si B, si C pemimpin yang pernah memimpin Anda. Tetapi, lebih baik Anda introspeksi diri, melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup Anda. Mungkin yang Dia mau Anda belajar lebih dewasa lagi. Tapi, hanya kadang masalah tersebut menutup mata Anda, sehingga Anda tidak bisa melihat semua itu. Biar Anda terus maju di dalam Tuhan dan pertubuhan iman Anda tetap jadi orang yang dewasa. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.